Halo sahabat YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama channel Eko Aza siang ini saya masih berada di wilayah kota Bekasi untuk terus mengupdate pemasangan rel kereta cepat Jakarta Bandung yang sebentar lagi akan sampai di tunnel 1 Halim kurang lebih sekitar 10 atau 11 km ya wih mantap sangat cepat sekali nih tuh terlihat di atas sana gerbong datar yang masih membawa beberapa batang rel nanti kita akan coba memantau dengan tantauan drone supaya lebih jelas lagi yuk langsung kita let's go Baik sahabat YouTube, drone sudah mulai mengudara terlebih dahulu bergerak ke arah timur mendekati ke lokomotif DF yang mendorong gerbong datar di pemasangan rel kereta cepat Jakarta Bandung nah terlihat gerbong datar nampaknya masih membawa beberapa batang rel yang akan dipasang di hari ini nanti kita akan melihat ke posisi paling depan yaitu posisi mesin WZ500 yang mendorong rel dari atas ke atas nah ini dia lokomotif DF nya global traksi ya yang berwarna biru 1 dan warna hijau 1 mantap kita akan coba melihat ke arah barat sahabat YouTube apakah ini sudah ditanggung penarikan namun kali ini penarikannya dipasang secara manual ya didorong dengan mesin WZ500 yang menurunkan rel dari atas gerbong datar kemudian saat rel turun ke atas bantalan itu dilakukan secara manual ya dengan oleh para pekerja yang berada di bawahnya nah seperti ini gerbong datar masih membawa beberapa batang rel dan kemungkinan menurut prediksi saya 2 atau 3 hari ke depan ini bisa sampai di outlet Tunnel Satu Halim yang berada di KM 5200 kalau tidak salah mudah-mudahan saja nanti saya bisa memantau nya ke sana dan berbagi kepada sahabat ibu semua saat-saat rel kereta cepat Jakarta-Bandung masuk di outlet Tunnel Satu Halim keren oke kita bergerak ke arah barat nah terlihat ujung dari gerbong datar dan nampaknya di jalur 2 penarikan pertama atau penurunan rel yang sebelah kanan sudah dilakukan kita coba mendekat oh betul sahabat itu sudah diturunkan satu rel jalur 2 yang sebelah kanan tinggal satu lagi ya yang sebelah kirinya kondisi cuaca saat ini sangat panas sekali aduh kota Bekasi benar-benar panas sahabat itu biasa di Bandung tidak terlalu panas seperti ini dan saya agak-agak pusing nih kelayangan berjalan-jalan seharian di sekitar kota Bekasi untuk berbagi info terkini kepada sahabat ibu semua mengenai proses pempasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung kemudian ini sudah jatuhnya dengan batu balas ya berpindahannya di DK16 DK16 ke arah barat itu dengan ke arah timur menggunakan straight track sampai sekitar Wali ini kemudian dari DK16 ke arah Halim itu menggunakan batu balas namun yang lebih uniknya lagi di tunnel 1 Halim itu menggunakan straight track ya kemungkinan ya kemungkinan menurut bagi saya karena itu berada di bawah tanah sekitar 16 meter dari permukaan tanah ke bawah jadi memungkinkan untuk pemeliharannya lebih mudah jika menggunakan slide track dan lebih awet mungkin seperti itu ya nanti kita akan cari informasi lebih lanjut karena ada beberapa sahabat youtube yang mempertanyakan kenapa dari DK16 sampai ke Halim itu menggunakan batu balas dan juga di tunnel 1 menggunakan slide track lagi kenapa itu? saya sebelum mendapatkan jawaban yang lebih akurat mungkin banyak beberapa sahabat youtube disini yang lebih mengerti silahkan bisa dimasukkan di kolom komentar untuk dari DK16 ke arah Halim menggunakan batu balas karena laju kereta kan semakin melambat itu sudah merupakan suatu jawaban namun kenapa di inlet tunnel 1 Halim menggunakan slide track kembali tidak langsung batu balas nah ini saya lagi mencari informasi yang lebih akurat lagi mengenai hal ini oke lanjut sahabat youtube kita melihat lebih dekat lagi ke mesin WZ500 ini juga perlu sahabat ketahui yang mendorong atau yang menarik aduh mohon maaf kameranya mohon maaf sahabat youtube nah ini yang menurunkan file dari atas gerbong datar itu mesin WZ500 kalau tidak salah itu ya mesin WZ500 kemudian yang menarik rel di atas slide track kemarin itu yang berorak sama itu WPZ500 namanya seperti itu karena beberapa sahabat itu juga ada yang mempertanyakan hampir sama ya nah ini dia nih mesin WZ500 sudah selesai menurunkan rel pertama di jalur 2 yang sebelah kanan tinggal yang sebelah kiri tuh sudah mulai diangkat tuh apa namanya ini kalak penurunnya ya diangkat karena akan menarik rel lagi dari atas gerbong datar yang akan diturunkan di jalur 2 yang sebelah kiri arah ke Jakarta oke makanya tonton terus videonya sampai selesai nah sepertinya para pekerja sedang mempersiapkan untuk penurunan rel di jalur 2 yaitu di sebelah kiri arah Jakarta tuh sudah mulai ditarik dengan mesin WZ500 nah ini terlihat ada pekerja dan ditutup terpal atasnya karena saya yaku ini panas banget di wilayah Bekasi terlihat mesin WZ500 untuk berteduh pekerja ya nampaknya karena berada di atas jalur kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada tempat berteduh cuacanya sangat serik sekali nah ini lagi menunggu proses penurunan rel berikutnya sahabat itu di jalur 2 sebelah kiri yang arah Jakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertinya masih dilakukan persiapan dan terlihat rel belum bergerak sahabat youtube ini rel yang terakhir ya ditumpukan kedua sepertinya yang paling bawahnya masih banyak relnya sekitar ada 8 atau 10 batang rel yang tersisa di siang hari ini oke kita akan turun dulu nih karena masih menunggu penarikan rel berikutnya dan juga nanti akan menunggu pergerakan dari gerbong datar yang akan terus bergerak menuju ke arah stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung makanya sekali lagi jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ekoaza untuk terus mendapatkan informasi dan update terbaru seputar pemasangan jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung baik sahabat youtube sebelum kita landing saya akan coba berputar dulu melihat sekeliling kota Bekasi nampaknya penduduknya sangat padat sekali tuh seperti ini nih tuh sangat padat sekali ya ini ke arah selatan ini wih mantap lalu ke arah timur oke sahabat youtube kita akan landing dulu menghemat baterai ya karena ini sepertinya penurunan rel yang kedua masih dipersiapkan sampai ketemu di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati